Inter Milan, sukses meraih kemenangan 2-1 saat bertandang ke markas Atalanta di Gewi Stadium pada laga pekan kesebelah seri A. Kemenangan tersebut membuat Nerazzurri mempertajam rekor tandang mereka tidak hanya di seri A, tetapi juga di Eropa dengan meraih 5 kemenangan dari lima laga dan hanya menderita satu kebobolan gol. Seperti dilansir Gazeta dello Sport, hanya tim Bundesliga Hoffenheim yang mengumpulkan hasil yang sama dengan Inter di lima laga tandang yakni 15 poin. Namun Inter lebih unggul dari tim Bundesliga tersebut dalam hal jumlah selisih gol. Klub top Eropa lainnya seperti Bayern München, Bayern Leverkusen, OGC Nice dan Girona masing-masing sudah mencatatkan satu hasil imbang di laga tandang. Sementara itu, Tottenham dan PSG meraih dua kali imbang, kemudian Manchester City bahkan menderita dua kekalahan di laga tandang mereka sejauh musim ini. Sedangkan Raksasa Spanyol, Real Madrid mencatatkan satu hasil imbang dan menderita satu kekalahan di laga away. Back Inter Milan, Benyamin Pavar akan menjalani tes medis hari ini untuk menilai cedera lututnya. Menurut Sky Sport Italia, tes tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat keseriusan cedera dan jangka waktu pemulihan. Seperti diketahui, meskipun Inter meraih hasil yang mereka inginkan di Gewiss Arena kemarin malam, namun ada satu hal negatif dalam laga tersebut yakni cedera yang dialami Pavar. Tentu saja pertanyaan terbesar seputar kondisi pemain Perancis itu adalah kapan dirinya bisa kembali. Ketakutan terbesar tampaknya telah hilang, dikarenakan Pavar tidak mengalami pecah atau robeknya ligamen di lutut kirinya. Oleh karena itu, mantan pemain Bayern München tersebut sepertinya tidak akan absen selama berbulan-bulan. Meski semua indikasinya bukan menunjukkan cedera ligamen, tetapi masih ada sedikit kepastian mengenai apa dan seberapa serius cedera yang dialami sang pemain. Pemeriksaan medis lebih lanjut akan dilakukan untuk mengungkap cakupan cedera Pavar. Laporan menjelaskan bahwa tes tersebut akan dilakukan hari ini dan Inter akan melihat secara kasar, kapan Pavar bisa kembali. Untuk sementara ini, Inter harus menghadapi masalah dengan kehilangan pemain kunci di lini pertahanan. Seperti diketahui, Pavar telah tampil secara reguler di starting 11 pasukan Simone Inzaghi sejak pindah musim panas dari Bayern München. Inter Milan, untuk sementara harus kehilangan back andalanya Benyamin Pavar karena cedera saat mengalahkan Atalanta pada laga kemarin. Dengan absennya Pavar, tentu akan memberikan kesempatan pada back muda yang bisek untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Total waktu bermain back berusia 22 tahun itu hanya sekitar 10 menit hingga awal November. Dengan demikian, ada beberapa ide untuk meminjamkannya pada jendela transfer Januari demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Namun, bisek ini akan diberi kesempatan lebih banyak tampil untuk Inter setelah Pavar mengalami cedera lutut. Pavar diperkirakan absen hingga akhir tahun ini, sementara Inter punya jadwal yang sangat padat, di mana mereka akan bermain dua kali dalam seminggu antara Serie A dan Liga Champion. Oleh karena itu, perlu adanya rotasi squad dalam setiap pertandingan Inter. Dengan absennya Pavar untuk saat ini, maka peran bisek akan menjadi lebih dibutuhkan setidaknya sebagai pemain pengganti. Inter Milan, telah mendapatkan kabar baik terkait kondisi striker mereka Marco Arnautovic yang telah pulih dari cedera jelang laga melawan RB Salzburg di Liga Champion. Seperti diketahui, Arnautovic sudah absen sejak September lalu dan telah melewatkan delapan pertandingan Inter di semua kompetisi. Menurut FC Inter News, striker asal Australia itu mengalami cedera paha saat melawan Empoli di pekan kelima Serie A pada 24 September, tetapi kini dirinya telah pulih sepenuhnya, dan telah mampu menyelesaikan seluruh sesi latihan Inter yang terakhir. Dengan pulihnya Arnautovic tentunya akan menjadi tambahan penting untuk lini serang Inter dalam pertandingan grup Liga Champion menghadapi Salzburg pada Kamis dini hari. Kemenangan di laga tersebut nantinya akan memastikan Inter lolos ke fase 16 besar meskipun masih ada dua laga tersisa. Pasukan Simone Inzaghi saat ini mengoleksi tujuh poin dari tiga laga, sama dengan Real Sociedad yang memimpin grup D. Sementara RB Salzburg baru meraih tiga poin di posisi ketiga, dan Benfica yang sama sekali belum meraih satu poin pun berada di dasar kelasemen. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez mendapat banyak pujian setelah menunjukkan Naluri membunuh di saat paling dibutuhkan dalam mengalahkan Atalanta. Menurut Le Interista, sang striker mendapat nilai positif untuk rating pemain di laga tersebut. Seperti diketahui, Lautaro memang tidak mendapatkan banyak peluang dan juga tidak tampil buruk dalam pertandingan di Gewis Arena kemarin. Namun sang kapten telah menunjukkan dalam beberapa musim terakhir bahwa terkadang dirinya hanya membutuhkan satu kesempatan untuk memecah kebuntuan, yang terbukti saat mengalahkan pasukan Gian Piro Gasperini. Tendangan melengkung El Toro dari sudut kotak penalti telah menunjukkan mengapa ia sudah mencetak dua digit gol di Serie A. Sang kapten melakukan sentuhan luar biasa untuk mengatur dirinya dan kemudian meluncurkan tembakan yang memiliki keseimbangan kekuatan dan akurasi yang tepat. Hal ini tentu merupakan demonstrasi sempurna tentang keunggulan klinis yang diperlukan. Bahkan dalam pertandingan yang sangat sulit dan hanya memiliki sedikit peluang, sang kapten mampu menyelesaikan masalah dengan tendangan indah dari setengah peluang yang terkecil. Pertandingan Serie A melawan tim seperti Juventus dan Napoli, akan memiliki peran penting dalam menentukan apakah Inter Milan dapat terus berusaha meraih gelar juara. Menurut FC Inter News, sejauh musim ini pasukan Simone Inzaghi telah memiliki tanda-tanda yang cukup positif mengenai upaya untuk memenangkan kembali gelar Serie A. Meski terdapat beberapa kesalahan besar, namun Inter telah menunjukkan bahwa mereka mampu meraih tiga poin dari minggu ke minggu. Inter secara umum telah memberikan hasil yang baik dalam laga-laga besar, dengan kemenangan telak 5-1 atas AC Milan tentu menjadi hasil yang luar biasa. Dan akhir pekan ini, Nerazzurri sukses melanjutkan tren tersebut dengan mengalahkan Atalanta setelah sebelumnya membekuk tim seperti Fiorentina dan Roma. Dibandingkan dua musim terakhir, maka hal ini merupakan awal yang lebih bagus untuk pasukan Simone Inzaghi. Kemudian akhir pekan depan, Inter akan menyambut jeda internasional bulan November dengan menjamu Frosinon. Itu adalah satu pertandingan lagi di mana mereka bisa mengincar tiga poin melawan tim kecil. Namun setelah jeda, ada ujian berbeda yang menanti Inter yakni bertandang ke Juventus dan Napoli. Ini bisa menjadi salah satu momen paling krusial bagi Inter, di mana Bianconeri semakin terlihat seperti rival utama Nerazzurri dalam persaingan meraih gelar Serie A. Seperti halnya Juventus, Napoli memang bukanlah tim yang sama seperti musim lalu ketika mereka merebut gelar juara. Tetapi Partenopei masih menjadi salah satu tim paling tangguh di Serie A. Jika Inter bisa meraih enam poin, atau bahkan empat poin dari dua pertandingan tersebut, maka mereka telah benar-benar membangun platform bagi diri mereka sendiri. Kemenangan seperti kemarin melawan Atalanta telah membangun kredibilitas kudeto yang sangat kuat. Akan tetapi mengalahkan Juventus dan Napoli tampak lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi Inter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa puas bisa mengalahkan Atalanta meski rekor pertahanan kandang Ladea sangat bagus. Sang pelatih berbicara kepada Inter TV usai kemenangan Inter di Serie A melalui FC Inter News. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, namun para pemain melakukannya dengan sangat baik, untuk tetap bersatu ketika mereka harus menderita. Ungkap Inzaghi Kami mencetak dua gol dan menciptakan banyak peluang, dalam menghadapi tim yang belum kebobolan di kandang sejauh musim ini. Saya harus berbagi kebahagiaan ini dengan seluruh pemain, dengan klub dan para penggemar kami yang luar biasa. Mereka banyak membantu kami termasuk malam ini. Atalanta beberapa kali mengubah formasinya, namun kami selalu fokus dan kami layak mendapatkan kemenangan ini di laga tandang yang sulit. Tutup Sang Pelatih Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez mendedikasikan kemenangan timnya atas Atalanta untuk rekannya yang cedera Benyamin Pafar. Sang striker berbicara kepada DAZN setelah Inter mengalahkan pasukan Gian Piero Gasper ini untuk memperlebar keunggulan mereka di puncak kelasemen Serie A. Laga tersebut tentunya bukan pertandingan yang mudah, mengingat mereka harus bertandang ke stadion yang sulit dalam menghadapi tim yang menekan mereka secara agresif dan terorganisir. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Benyamin Pafar. Ungkap Lautaro Dia tiba di intermusim ini untuk memberi kami andil besar. Saya harap tidak ada masalah serius dan kita bisa segera melihatnya kembali ke lapangan. Kemudian dengan kemungkinan finis sebagai pencetak gol terbanyak seri A musim ini, hal itu akan sangat penting bagi saya. Namun yang pertama-tama saya pikirkan adalah Inter. Jika saya tidak mencetak gol maka saya akan mencoba membantu tim dengan asis. Saya mencoba untuk bekerja dan berkembang dalam setiap aspek, di mana saya akan sangat senang karena Inter bisa menang dan itulah yang terpenting. Tutup Sang Kapten CEO Inter Milan, BP Marotta mengomentari berbagai topik termasuk mengenai Romelu Lukaku dan Lazar Samarzid yang semakin merebak dalam beberapa hari terakhir. Berbicara saat menjadi tamu dalam acara Sport Movis dan TV, Marotta juga menyatakan keyakinannya pada upaya memperbarui kontrak berbagai pemain. Kami telah membicarakan masalah Lukaku beberapa kali dan itu adalah babak yang sudah ditutup. Ungkap Marotta Sang Direktur juga membahas situasi kontrak Lautaro Martinez, dengan banyak yang berharap Kapten Inter tersebut segera menandatangani perpanjangan kontrak. Bagi Lautaro dan banyak pemain, kami sedang menjalani negosiasi yang bertujuan untuk memperpanjang masa tugas mereka bersama Inter. Itu semua berasal dari rasa memiliki yang ditunjukkan oleh para pemain dan kami sangat tersanjung akan hal ini. Kami akan melakukannya dengan tenang, karena ini bukan situasi yang menimbulkan masalah. Namun hari ini kami harus fokus pada pertandingan menghadapi Atalanta dan kemudian melawan RB Salzburg. Marotta juga berbicara tentang keluarga Suning dan keterikatan mereka yang besar terhadap klub. Saya dapat mengatakan bahwa Steven Zhang dan keluarganya mencintai Inter, sama seperti kita semua yang harus berterima kasih kepada mereka yang telah menggelontorkan dana jutaan euro selama bertahun-tahun untuk klub ini. Mereka mempunyai gerah yang besar dan telah menanamkan konsep delegasi dan otonomi penuh dalam diri kami dan para direktur. Lanjut Sang CEO Marotta juga membahas gelandang Monza Andrea Kolpani dan bintang Udinese Lazar Samarjit. Mengenai Kolpani, kami memiliki hubungan baik dengan Monza. Mereka memiliki beberapa pemain menarik di skuadnya, dan jika ada yang konkret maka nanti akan kita kembangkan. Kemudian terkait Samarjit, dia mewakili masa lalu dan tidak ada dalam rencana kami saat ini. Tutup Sang Direktur Gelandang Napoli, Piotr Zilienski ingin memperbarui kontrak dengan klubnya sementara Inter Milan terus memantau situasi dari jauh. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia Alfredo Pedula yang memberikan wawasannya mengenai situasi yang berkembang. Pagi ini, sebuah laporan di media Italia mengklaim bahwa Inter dan Juventus sedang mengincar Zilienski yang saat ini kontraknya akan segera berakhir. Namun Pedula meyakini bahwa prioritas Zilienski tetap menemukan kesepakatan dengan Napoli mengenai perpanjangan masa baktinya. Kontrak Zilienski akan berakhir di bulan Juni mendatang dan prioritasnya adalah bertahan di Napoli. Ungkap Pedula melalui FC Inter News Inter mengincar Zilienski dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang, sehingga saat ini Nerazzurri masih ingin memahami prioritas sang pemain. Mereka akan masuk jika Zilienski tidak memperbarui kontrak, namun peminat dari Arab Saudi bisa saja kembali pada bulan Januari. Lanjut Pedula Sedangkan untuk Juventus, saat ini belum ada lintasannya dan Zilienski bukan merupakan kandidat dalam daftar belanja mereka untuk musim panas mendatang. Tutup sang jurnalis Terima kasih telah menonton!